Intro Shalom selamat pagi bapak ibu saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus Selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini Kembali kita ada saat ini semua karena kemurahan Tuhan Patut kita bersyukur dan bersuka cita Karena Tuhan itu sungguh sangat baik Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan Mari kita siapkan hati dan berdoa Bapak surgawi, Bapak dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan yang selalu ada bersama dengan kami Kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan Dan perlindunganmu dari malam hingga pagi hari ini Terima kasih untuk kekuatan dan kesehatan Serta berkat kebaikan Tuhan Saat ini sebelum kami memulai aktivitas kami Kami rindu diperlengkapi dengan firmanmu Gurapi kami ya roh kudus Agar kami mengerti maksud dan kehendak firmanmu Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Haleluya, Amen Sederhana dikasih Tuhan Pembacaan Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam Kitab Kejadian pasal 39 ayat 23 Tertulis demikian Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf Karena Tuhan menyertai dia Dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil Sederhana dikasih Tuhan Ada sebuah pepatah klasik yang berkata Tuhan memberi makan kepada burung-burung Tapi tidak melemparkan makanan itu ke dalam sarang mereka Apa artinya Artinya adalah bahwa makanan itu harus dicari dan harus diupayakan Setiap kita manusia juga telah mendapatkan bagian berkat dari Tuhan Namun itu harus kita upayakan dengan melakukan apa yang menjadi bagian kita Dalam kejadian pasal 39 ayat 23 ini tertulis Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf Karena Tuhan menyertai dia Dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil Kita semua umumnya pasti ingin mengalami keberhasilan dalam berbagai hal Dalam studi kita, dalam usaha dan pekerjaan, serta dalam pelayanan kita Tidak ada orang yang menginginkan kegagalan Dan karena itu semua berusaha dengan sekuat tenaga untuk melakukan yang terbaik Tapi pada kenyataannya, usaha dan kerja keras tidak selalu membuahkan hasil yang baik Terkadang malah yang terjadi adalah kerugian dan kegagalan Dari kitab kejadian 39 ayat 23 ini Kita melihat ada satu faktor penting yang perlu selalu ada dalam pekerjaan kita Yaitu penyertaan Tuhan Yang tidak lain adalah kehadirannya dalam pekerjaan kita Kita perhatikan di ayat ini tertulis Karena Tuhan menyertai dia Dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil Tuhan menyertai Yusuf Dan itu yang membuat Yusuf menjadi berhasil Jadi kita perlu kehadiran Tuhan dalam pekerjaan kita Dan itu sebabnya kita perlu mengundang Tuhan Dalam apa yang kita lakukan Tanpa sadar kita seringkali tidak mengundangnya Tapi malah mengusir Tuhan dan menyuruhnya menjauh dari pekerjaan kita Entah karena kita merasa lebih bisa dengan pikiran kita sendiri Dan kita tidak mau bergantung pada Tuhan Atau karena kita ingin melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan dalam pekerjaan kita Yusuf sebenarnya sedang dalam penjara Tapi dalam keadaannya itu ia mendapatkan sebuah kepercayaan dari kepala penjara Dan ini disebabkan karena Yusuf selalu mengundang Tuhan dalam hidupnya Kita baca kisah Yusuf Bagaimana dia adalah orang yang mau berdoa dan bergantung pada Tuhan Yang meminta hikmat Tuhan dalam setiap keadaan yang ia alami Dari sini saudara kita belajar mengenai kesetiaan Untuk bergantung pada Tuhan dalam hal-hal yang nampaknya sulit Kalaupun ada di antara kita yang saat ini sedang menganggur Tidak punya pekerjaan Undanglah Tuhan Dalam situasi saudara saat ini Berdoa lah dan minta hikmat Tuhan Dan lakukanlah sesuatu yang seturut dengan kehendaknya Apa saja yang dijumpai tangan kita untuk dikerjakan Kerjakanlah itu dengan setia Dalam Lukas pasal 5 ayat 1-11 Disitu tertulis bagaimana Tuhan Yesus naik ke dalam perahu milik Simon Lalu ia menyuruh Simon untuk bertolak ke tempat yang dalam Simon dan para nelayan lainnya Sebenarnya sudah semalaman tidak mendapatkan ikan Dan ketika mendengar perintah Tuhan Simon ragu-ragu untuk meneruti Tapi akhirnya ia taat Apa yang terjadi kemudian adalah Simon menangkap ikan dalam jumlah yang sangat luar biasa banyak Ini terjadi karena adanya penyertaan Tuhan dalam perahunya Ketika Tuhan hadir dan memimpin kita Maka apa yang kita kerjakan akan dibuatnya berhasil Sudara dikasih Tuhan Jangan merasa diri kita lebih pintar dari Tuhan Kita selalu butuh hikmat dan pengertian darinya Kita butuh kekuatan dari Tuhan Kita butuh pertolongan dari Tuhan Jangan pisahkan pekerjaan kita dari Tuhan Pekerjaan bukanlah hal yang sekuler Tapi itu adalah bagian dari ibadah kita kepadanya Karena itu mari kita undang Tuhan dalam pekerjaan kita Agar apapun yang kita kerjakan Menjadi berhasil dan diberkati Tuhan dengan berlimpah Mari kita berdoa Bapak sorgawi, Bapak dalam nama Tuhan, Yesus Kristus Terima kasih kami bersyukur untuk firmanmu yang sudah kami dengar Kami mengerti bahwa penyertaanmu ya Tuhan yang membuat kami berhasil Penyertaanmu yang memampukan kami Penyertaanmu yang menuntun kami untuk mengalami kemenangan Saat ini Tuhan kami undang Engkau dalam setiap pekerjaan kami Dalam apapun yang kami lakukan Tugas tanggung jawab kami Dalam studi, dalam pekerjaan, usaha, pelayanan Dan dalam seluruh aspek kehidupan kami Kami mau Tuhan hadir menyertai kami Berikan kami hikmatmu ya Tuhan Berikan kami pengertian Tuntun kami ya Tuhan Sehingga kami melakukan yang terbaik seturut dengan kehendakmu Terima kasih untuk firmanmu Kami percaya Tuhan mengorniakan dan melimpahkan Berkat yang berlimpah Dalam setiap usaha, pekerjaan, dan apapun yang kami upayakan Segala puji hormat kemuliaan bagi namamu Kami bawa kepadamu ya Tuhan setiap permohonan doa Setiap pergumulan kami masing-masing secara pribadi Agar Tuhan melawat dan menyatakan kuasamu bagi kami Sertai kami terus ya Tuhan di sepanjang hari ini Dan di hari-hari selanjutnya Kami butuh hadirat Tuhan Kami butuh tuntunanmu Urapi kami ya Tuhan dan penuhi kami selalu dengan rohmu yang kudus Supaya kehidupan kami selaras dengan kehendakmu Dan senantiasa memuliakan namamu Terima kasih ya Tuhan Dalam namamu yang kudus Nama Tuhan Yesus Kristus Kami sudah berdoa dan mengucap syukur Haleluya Mari sama-sama kita berdoa Doa Bapak kami Bapak kami yang di sorga Dikuduskanlah namamu Datanglah kerajaanmu Jadilah kehendakmu di bumi seperti di dalam sorga Berikanlah kami pada hari ini Makanan kami yang secukupnya Dan ampunilah kami akan kesalahan kami Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat Karena engkau lah yang mempunyai kerajaan Dan kuasa dan kemuliaan Sampai selama-lamanya Amen Terimalah berkat Tuhan Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya Dan memberikan kasih karunia Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu Dan memberikan damai sejahtera Berkat anugerah dari Bapak Surgawi Cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus Dalam persekutuan dan penghiburan roh kudus Menyertai kita semua Sekarang ini dan sampai selama-lamanya Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus Haleluya Amen Puji Tuhan Sudara dikasih Tuhan Saya percaya firman Tuhan menjadi berkat Dan kekuatan buat sodara semua Dan roh kudus akan menolong sodara Untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan Tuhan Yesus memberkati sodara semua Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya Haleluya